assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini berisi tentang cara memasang avr dinamo genset tipe gb160 avr ini didesain untuk dinamo alternator universal atau yang biasa untuk genset dongfang yang biasa dipakai untuk sound system kelas kacatan umumnya dinamo ini belum ada avrnya ya sehingga seterumnya sering drop kalau kena buban avr gb160 ini untuk dinamo single pass ini saya beli di shopee harganya 110.000 oke kita lihat penampakan avr gb160 ini bentuknya seperti ini ada volt untuk mengatur tegangan voltase ada 220v untuk disambungkan ke keluaran dinamo dan ada zz untuk disambungkan ke dioda disini juga ada buku petunjuk pemasangan cara pemasangannya seperti ini bahasanya cina oke langsung saja kita pasang avrnya ke dinamo ini dinamo 3000 watt tadinya pakai yang 7500 watt tapi sudah terbakar karena sepolnya dari nium kalau ini dinamo lawas yang full tembaga keluaran stromelestrik 220 ini dan ini kemudian ini ada dioda yang masih asli bawaan ada min dan plus min dan plus ini yang nyambung ke goalboster jadi tidak perlu kita apa-apakan atau tidak perlu kita rubah sambungannya karena yang kita sambung yang sebelahnya yang sambungan AC nah ini dia ada tanda AC nya dua jalur ini berasal dari dalam sepul ini kita lepas satu saja yang satunya tidak perlu kita lepas jadi nanti penyambungannya seperti ini paham ya oke ini posisi sudah terpasang ini yang keluaran listrik 220 disambung ke sini kemudian yang dari sepul akan masuk ke dioda kita lepas satu saja kemudian kita sambungkan ke salah satu Z Z yang satunya disambungkan ke dioda yang tadi kita lepas sambungannya pokoknya sangat mudah sekali oke pemasangan AVR sudah selesai saatnya kita coba pertama kita tes hajatnya dulu karena hajat ini sangat penting agar peralatan kita tidak cepat rusak bisa kita buat sekitar 53 atau 54 atau 55 hajat untuk jenset dongfeng agar nanti saat kena beban berat hajatnya tidak kurang dari 50 hajat ini kayaknya disennya lagi error RPM nya tidak stabil mungkin minta disetel ulang nozzle nya karena memang sudah lama tidak dipakai hajat itu kan sesuai putaran atau RPM diesel intinya hajat kita buat 53 atau 54 atau 55 sekitar segitu kemudian kita atur voltase keluaran listrik sesuai selera cara mengaturnya yaitu dengan memutar trimpot yang ada di AVR diputar sedikit-sedikit saja oke seperti itulah cara memasang AVR jenset dongfeng universal tipe GP160 semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh